Pesta Akbar Piala Dunia 2022 tinggal hitungan bulan saja. Para peserta Piala Dunia sudah mulai mempersiapkan skuad mereka untuk menyongsong Piala Dunia yang akan digelar pertama kali di kawasan timur tengah itu. Tak terkecuali bagi penghuni grup E ini. Grup E yang digadang-gadang merupakan grup neraka karena diisi oleh Spanyol, Jerman, Costa Rica, dan Jepang. Jerman dan Spanyol merupakan mantan juara dunia 2010 dan 2014 akan menghadapi dua tim kuda hitam yang bisa saja menjaga langkah dua raksasa sepak bola Eropa tersebut. Nah, pada video kali ini kami coba akan menyajikan analisa grup E Piala Dunia 2022. Lalu, seperti apa ulasan dan analisanya? Mari kita simak ulasan berikut ini. Anyway, sebelum kita lanjut, ada baiknya Football Lovers terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Supaya kamu terus mendapatkan informasi-informasi terupdate dari Football Max. Nomor 4 Timnas Costa Rica Costa Rica harus bersusah payah untuk bisa berlaga di Qatar nanti. Wakil Konkakaf ini harus melalui babak playoff. Di babak playoff, Costa Rica berhasil membungkam perlawanan Selandia Baru dengan skor 1-0. Di Qatar nanti, tim berjuluk tikos ini masih akan mengandalkan pemain-pemain lamanya. Seperti keeper Keylor Navas, Joel Campbell di lini depan, dan sang kapten Brian Ruiz. Dengan skuad yang cukup berpengalaman, skuad asuhan Luis Fernando Suarez ini optimis bisa mengulangi prestasi gemilang Costa Rica pada Piala Dunia 2014 lalu yang berhasil menembus babak perempat final. Kini, Costa Rica menempati peringkat 34 dunia. Meski hanya dianggap sebagai tim kuda hitam, Costa Rica berpotensi membuat kejutan di Qatar nanti. Nomor 3 Timnas Jepang Piala Dunia 2022 merupakan piala dunia ketujuh bagi Jepang. Tim nasional negeri Sakura ini tercatat pernah dua kali lolos dari fase grup pada Piala Dunia 2002 dan 2018 lalu. Jepang yang kini menempati ranking 24 dunia ini harus berjuang lebih keras jika ingin mengulangi prestasi tersebut. Skuad arahan Hajime Moriasu ini akan coba mengandalkan para pemainnya yang berkompetisi di Eropa, seperti Takumi Minamino asal Liverpool, Takehiro Tomiyasu asal Arsenal, Takefusokubo dari Real Sokidat, dan Daichi Kamada dari Entrak Frankfurt untuk melawan Jerman dan Spanyol nanti. Meski dirasa berat, bukan tidak mungkin. Tim Samurai Biru ini bisa merepotkan tim-tim besar tersebut seperti saat Jepang mampu merepotkan Belgia di babak 16 besar piala dunia 2018 lalu. Apalagi venue pertandingan nanti lebih dekat dengan negaranya sehingga diperkirakan akan lebih banyak supporter Jepang datang untuk mendukung perjuangan mereka. Tim Nasional Jerman datang ke Qatar membawa skot kombinasi pemain muda dan pemain berpengalaman. Pemain-pemain muda potensial mereka seperti Kai Havert, Jamal Musiala, dan Florian Wirtz akan bahu-membahu dengan pemain-pemain senior macam Manuel Neuer, Toni Kroos, dan Thomas Muller. Tim berjuluk Der Panzer ini coba akan memperbaiki prestasi mereka di edisi piala dunia 2018 lalu. Kala itu Jerman datang dengan status juara bertahan, harus tersisih di babak grup setelah menelan dua kali kalah sekali menang. Nah, dengan skot berbeda dan pelatih berbeda, Jerman bertekad bisa memenangkan piala dunia kelimanya. Jerman yang kini menempati peringkat sebelas dunia dirasa bisa melewati Costa Rica dan Jepang dengan mudah. Namun, skot arahan Hansi Flick ini harus tetap waspada dengan kekuatan dua tim kuda hitam tersebut jika tak ingin hasil piala dunia 2018 lalu terulang. Apalagi performa Jerman di National League cukup mengecewakan. Dari enam laga yang telah dijalani, Joshua Kimmich dan kawan-kawan hanya meraih tujuh poin dari hasil satu kali menang, empat kali hasil imbang, dan sekali kalah. Tentu saja hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Hansi Flick sebelum terbang ke Qatar. Nomor 1 Timna Spanyol Di bawah Luis Enrique, tim nasional Spanyol tampil dengan wajah baru. Jika dulu pada periode 2008 hingga 2012 didominasi oleh pemain asal Real Madrid dan Barcelona, kini Spanyol bermaterikan pemain-pemain muda dan memiliki kualitas yang cukup baik. Di tangan Luis Enrique pula, Spanyol berhasil menembus semifinal Euro 2020, walaupun di awal turnamen sempat diragukan. Tim berculuk La Furia Roja kini menempati peringkat enam dunia atau menjadi yang tertinggi di antara penghuni grup E ini. Performa Spanyol di ajang National League pun cukup lumayan. Dari enam pertandingan yang sudah dilakoni, Spanyol sudah membukukan 11 poin dari hasil tiga kali menang, dua kali seri, dan sekali kalah. Sehingga mengantarkan Spanyol menempati peringkat pertama Grup 2 National League A. Tentu saja ini menjadi sebuah modal positif bagi mereka. Pemain-pemain senior Spanyol seperti Sergio Busquets, Jordi Alba, Koke, dan Alvaro Morata akan menjadi panutan bagi para pemain muda macam Pedri, Gavi, dan Ansu Fati. Dengan perpaduan pemain senior yang kenyang pengalaman dan pemain muda potensial, dirasa Spanyol akan tampil maksimal di Qatar mendatang. Nah, jika melihat analisa di tadi dan melihat performa terakhir keempat tim peserta tersebut, Football Max masih menjagokan Spanyol dan Jerman lolos di grup E ini. Kalau menurut prediksi Football Lovers, tim mana nih yang akan lolos dari grup E? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Oke Football Lovers, sampai disini dulu ya pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you!